Intro Kerjasama Polda Sulsel, Polresidrak bekerjasama dengan Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulsel menggelar fokus grup discussion atau FGD, pendanganan pecandu korban penyalahgunaan narkoba yang dikelar di Aula Paratama Satwi Kapolresidrak, di Jalan Bawumasepe No. 1 Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrak, pada selasa 1 November 2022. Kegiatan yang menghadirkan Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Brigjen Paul Dutrandes Giri Prawijaya MTH, mengangkat tema keberadaan restoratif justis dalam upaya perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan prinsip kearifan lokal. Ada pun peserta yang hadir dalam giat tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Poldo Dirahmawan SIKMH, Kapolresidrak AKBP Erwin Syah SIK, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Asriyadi Sulaiman SIP MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Seteraming SPD MSI, Kepala Rutan Kelas 2B Sidrap Iskandar Jamil AMD IPSH, Kasdim 1420 Sidrap Mayor ARM Ari Widarto, Kasipen Mat Kemenang Kabupaten Sidrap Haji Umar Yahya, Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Wak Palepang, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Sidrap Haji Siara Barang, Kadis Perdagangan Pemerintah Kabupaten Sidrap Ahmad Dola SIP, Kasupsi Pidum Kejari Sidrap Jadi Wijaya SH, Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Jumadi Apri Ahmad SHMH, Wakil Ketua NU Kabupaten Sidrap Ustadz Syamsuddin SAG-MAG, Sekretaris Kesembang Pol Pemerintah Kabupaten Sidrap Andi Baharudin, Para Perwakilan Babinsa Jajaran Kodim 1420 Sidrap, Para Perwakilan Babinkan Timmas Jajaran Polresidrap, Serta Para Perwakilan Kades Kabupaten Sidrap. Kapolresidrap AKBP Erwin Syah SIK dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala BNNP Sulawesi Selatan dan Bapak Dir Narkoba Polda Sulsel. Kapolresidrap berharap dengan adanya kerjasama Polda Sulsel dan jaminan dari pemerintah untuk terselenggeranya rehabilitasi pengobatan medis dan rehabilitasi sosial, maka dapat mula diselenggerakan masyarakat dalam pendekatan keagamaan dan tradisional bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini sejalan dengan program prioritas dalam hal harkam tikmas, pencegahan, dan penegakan hukum. Adapun kegiatan FGD ini berfokus terhadap penindakan dan penanganan pelaku tindak pidana narkotika. Sementara Kepala BNNP Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara FGD tersebut. Kepala BNNP juga menyampaikan terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba, dampak pemidanaan penyebaran narkoba, perkara narkoba yang ditangani di Sulawesi Selatan 2022, serta data layanan asesmen terpadu BNNP tahun 2022. Erwin Parolai menggabarkan.